Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kudu percaya ya Amalan-amalan kaya saya itu Kemudian salawat Baca Quran itu pokoknya Bikin yang kita tuh gak paham Gak ngerti tentang urusan-urusan dunia Dan akhirnya itu kebuka aja Jalannya Ada aja gitu kemudian Solusinya Nah salah satunya dari cerita Gue li ini dengan kakaknya beliau Coba ceritain dikit aja Nanti yang lekapnya di Ini ya di MSC TV Pengalaman kaya apa tuh Solusinya deka, solat malem, baca Quran Yang membuat kita kemudian banyak jalan Dari Allah gitu Contohnya yang Buka aja nih Contoh itu yang Kasusnya tangan nih Itu kasus itu kasus lama Jadi tanah Oh iya beliau ini lawyer juga Dan konsultan, pajak, tanah dan sebagainya Kalau pajak belum sih Masih ambas idrin sama temen Ya siap Nah terus Apa Saya itu ketemu kurang sama orang-orang yang bukan orang yang berhak Jadi dia mengaku-ngaku Itu saya sekian bulan itu percaya Terus saya urusin dia Ternyata Saya juga gak tau bahwa ini mereka nih bohong semua Tidak jujur Nah itu saya ingat Si orang yang dibilang ini Mandul Padahal ini ada nama anak-anaknya Karena nama ini bin ini Nama ini bin kan kalau Islam kan ya Terus ada bin Nah akhirnya subhanallah Bisa dilacak dari sini Bisa dilacak Saya ngecek ke Grab Ke Grab Sopir Grabnya Terus dapet Itu digang di jauh rumah Daerahnya jauh gitu Saya dapet Terus akhirnya bertemu Bertemu dengan seorang nenek-nenek Dia ternyata menantu Dari yang dibilang Mandul ini Waduh Dan tanah itu perfounding Perfounding Indonesia Tanah jaman jadul tahun 40 Tapi kebuka dengan sholat malam Nah kalau sedekah Sedekah gitu itu tadi Jadi saya dapet kasus ini Setelah saya sedekah Ya lima berapa tahun Sudah 10 tahun itu Gak pernah digaji Dari gaji yang tadinya 300 dolar sebulan Saya terus bantu Sampai selesai di 2017 Sampai dapet surat resmi Dari Apa Istansi resmi Udah terus Gak lama 2 pekan itu Saya dapet kasus ini Dan saya urus 3 tahun Ya Alhamdulillah Insya Allah ini Luarga Bentar lagi Amin Beliau juga ada Cerita tentang Apa Tanah yang Secara posisi Gak laku Secara posisi Posisi Gak menarik Dan udah ditawarin Ke agin-agin ya Gak laku Gak laku Gak laku Orang bilang Jelek tanahnya Di dalam gang Gak mungkin lah Ya Kita kemana-mana Dengan adik saya Dikuling Nahwarnawarin Gak ada Oh ini ada ya Bukan kakak ya Kuling-kuling Gak ada yang mau Subhanallah itu Terus ada Sudara jauh Dia sakit Anaknya Muntah darah Waktu itu Terus saya Transfer 5 juta Dengan guang pinjaman Juga Karena saya Waktu itu Gak punya uang 2014 Itu Saya Kejadiannya 15 April 2014 Saya transfer 5 juta Itu Tiga bulan kemudian Tanah yang udah Saya tawarin ini Itu Dibeli sama perusahaan Jepang Dia lihat Dari luar aja Malah gak dateng Dan dia langsung Tiga hari kemudian Dia bayar 5 miliar Untuk DP Kemudian transaksi Berapa coba 80 Berapa itu Uang ini Belipet-lipet Sebuah Pokoknya Pemilisnya Top lah Tetap di Nikmatis TK Di MNC TV Jam 5 Pagi sampai 5.30 Dan kalau dengerin MNC TV Nikmatis TK Jangan Enggak ngajak Anak-anak Dan jangan Enggak ngajak Orang-orang tua Ajak Kalau perlu TV-nya bawa keluar Nonton rame-rame Makasih 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 Pak Haji Benar-benar Menginspirasi orang Buat percaya Bahwa Di seluruh Amalan sunnah Kalau kita kerjakan Pasti ada kerjalan Pasti ada kesuksesan Oh iya Bu Weli Walaupun dia jadi lawyer Dia ngapal kurangi Masya Allah Keren banget Udah berapa jenis Sekarang 5 jenis Tuh malu lo yang masih muda Tapi orang udah tua Kadang-kadang Ustaz Ada yang lupa-lupa Gitu Ustaz Iya wajar Tapi 5 jenis Keren loh Dan sering di Muroja'a Iya Muroja'a Setiap hari harus Kalau enggak ya Namanya otak udah tua Iya Cara Muroja'anya juga menarik Isri tau tuh Cara Muroja'anya Kapan Muroja'anya tuh biasanya Sambil nunggu sidang Sedangkan kita ngantri Belum dipanggil Saya Muroja'a Terus juga sambil dalam perjalanan Mau meeting Kemana-kemana Yaitu mau roja'a Tuh coba Imam Sudes Imam Sudes Terus juga sambil dalam perjalanan Al Cuid ami All humpul Al Cuid Al ammo AlGive Tapi Al magg VIP Ал reindeer Yes I Roger Jans Standard Wa ład Aw Elijah Uh au Nah itu jangan sampai merugikan Mizan Mizan itu keadilan Ngeraca Ngeraca Adil Oke sampai ketemu Di setiap episode-nya MNC TV ini Saya Kak Wirda Kakumi Berterima kasih kepada teman-teman MNC TV Komisaris, direksi Seluruh karyawan-karyawati Insya Allah dengan MNC TV makin barang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh